sebagai bagian dari daftar efek syariah atau biasa disebut DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan DES dua kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, saat ini juga terdapat indeks saham syariah, seperti Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang disingkat ISI, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. Jakarta Islamic Index atau yang disingkat JII, yaitu Indeks 30 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar dan Perdagangan Teraktif. Melalui Bursa Efek Indonesia adalah lompatan besar menuju transformasi pertumbuhan perusahaan. Bergabunglah dengan ratusan perusahaan yang telah berkembang pesat dengan GoPublic. GoPublic, lebih baik. Terima kasih telah menonton! Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia hingga lebih dari dua tahun telah mengubah banyak aspek dalam hidung. Mulai dari kegiatan sehari-hari hingga cara kita dalam merencanakan keuangan. Kondisi finansial yang tidak stabil antipas pandemi membuat banyak orang memilih investasi sebagai salah satu cara untuk menjaga agar kondisi keuangan tetap stabil. Banyaknya instrumen investasi yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum milenial. Salah satunya adalah investasi reksadada. Lantas, bagaimana prospek investasi ke depan? Inilah bis update selengkapnya. Pandemi yang telah melanda hingga lebih dari dua tahun belakang memang telah mengubah banyak aspek dalam hidup. Mulai dari kegiatan sehari-hari hingga cara kita dalam merencanakan keuangan, salah satunya melalui investasi. Minat investasi menjadi salah satu topik yang kian banyak dibicarakan, khususnya kaum milenial. Ketertarikan kaum muda akan investasi ini tidak lepas dari rasa khawatir terhadap kondisi finansial yang tidak stabil akibat terjadi pandemi COVID-19. Sehingga akses informasi mengenai investasi semakin banyak dicari. Banyaknya instrumen investasi yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum milenial. Salah satunya investasi reksadana. Hal ini dikarenakan investasi reksadana memiliki risiko yang rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, langkah untuk berinvestasi khususnya investasi di reksadana semakin mudah dilakukan. Kayak hal baru aja kan dari dulu kan gak pernah dan gak tahu menaukan soal investasi kan baru-baru ini, baru ya pas pandemik inilah, terus kayak yaudah di kantor juga senior aku kebetulan emang ngerti, jadi kayak aku banyak tanya, terus yaudah iseng aja awalnya nyoba, pertama nyoba reksadana karena kalau saham sebenarnya masih takut awal-awal kan, kesannya kayak saham tuh kayaknya menakutkan gitu kan, terus kayak yaudah nyoba reksadana, terus mulai tuh kayak untung sedikit-sedikit, terus agak lebih berani kan, terus kayak coba deh saham apa nih ya, saham yang kayak resikonya gak terlalu ini nih, cuman lumayan, akhirnya nyoba-nyoba, terus yaudah sampai sekarang sih, kalau resiko pasti ada ya, kalau reksadana sih sebenarnya kecil resikonya, dan untungnya juga kecil, itu sepulang-pulang aku, aku belum tahu banget juga, kalau saham itu lebih beresiko, tapi untungnya juga lebih gede, jadi kayak, ya sebenarnya harus pintar-pintar cari informasi sih ya, kayak mana nih yang resikonya kecil, untungnya lumayan, terus dilihat juga kayak historisnya, kayak misalnya produk ini tuh kayak setahun terakhir, apa berapa bulan terakhir kayak gimana sih, kayak jadi kita, oh kalau biasanya lagi turun nih ntar berarti mau naik nih, berarti belinya pas turun, kayak gitu-gitu kan, mulai belajar-belajar kayak gitunya aja sih. Mulai investasi mungkin sejak sekitar 2 tahun lalu ya, ketika saya udah mulai kerja, nah itu mulai investasi di reksadana, dan alasannya waktu itu, karena ini sih kayak pas 2 tahun lalu kan reksadana udah cukup berkembang juga ya di Indonesia, produk-produknya juga udah variatif, dan dari saya sendiri juga sebelumnya memang udah mempelajari gitu, kayak reksadana ini apa, terus keuntungannya, dan resiko-resikonya seperti apa, dan saya merasa dengan investasi di reksadana itu resikonya bisa, kita bisa minimalisasi resiko, dan keuntungannya yang pastinya lebih ini sih, maksudnya dari segi bunga juga pasti jauh lebih tinggi daripada di tabung di bank gitu. Kalau untuk resiko di reksadana ya, resikonya pasti yang pertama ada resiko ini ya, kayak penurunan harga kan itu, jadi kita bisa aja mengalami kerugian kan. Cuman so far ya, itu untuk tergantung jenis reksadana juga sih, kayak kalau misalnya reksadana seperti pasar uang, itu kan dia relatif stabil ya dari segi profit, jadi resiko untuk ruginya juga jauh lebih kecil sih. Transfer pengetahuan dapat menjadi pekal bagi investor milenial, untuk mengetahui prospek investasi. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap investor pun patut diberikan, sehingga para investor tidak terjebak dalam investasi bodong, yang akhirnya merugikan investor itu sendiri. Di tengah tingginya bidat investasi, transfer pengetahuan dapat menjadi bekal bagi investor milenial, untuk mengetahui prospek investasi. Sehingga para investor pemula tidak cepat percaya pada iming-iming return yang tinggi. Dengan porsi investor milenial yang semakin besar, maka mengarahkan investasi yang baik pada akhirnya akan menjaga peningkatan basis investasi, yang juga akan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kalau mereka punya pengantian yang cukup, dan tentunya didukung oleh pengawasan yang baik, mereka perlu beruntung melakukan investasi jangka pendek, ampun jangka banyak, amat besar. Perlindungan terhadap investor sejauh ini terus menjadi perhatian yang sangat serius bagi OJK, sebagai regulator di industri jasa keuangan. Untuk melindungi investor, OJK terus melakukan penguatan melalui keterbukaan informasi, serta keterbukaan informasi terhadap portfolio dari perusahaan aset management tersebut. Selain itu, OJK juga terus-menerus melakukan pembinaan dan penegakan hukum. Hal tersebut merupakan langkah yang diambil OJK dalam menghadapi pelanggaran investasi yang terjadi. Para investor juga harus bisa melakukan diversifikasi portfolio-nya, dan time frame investasinya juga harus jelas. Serta risk profile terhadap reksadana yang dimiliki juga harus pasti. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi investor agar tidak terjebak dalam penawaran investasi reksadana abal-abal. Bagi para calon investor reksadana, perlu memperhatikan aspek legalitas daripada produk investasinya, manajer investasi, lalu juga agen penjual efek reksadana. Pastikan itu legal. Cek informasinya terlebih dahulu melalui situs reksadana.ojk.co.id atau melalui call center OJK di kontak 157. Berdasarkan data kustodian Sentral Efek Indonesia, per Oktober 2021 jumlah investor reksadana sudah mencapai 6,11 juta investor. Angka tersebut naik dari September 2021 yang sebesar 5,78 juta investor atau tumbuh 5,71%. Sementara jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, jumlah investor reksadana bertambah 92,4% dari jumlah investor reksadana sebanyak 3,18 juta investor. Sepanjang tahun 2021, investasi reksadana menjadi pilihan bagi banyak investor di dalam negeri, khususnya investor milenial. Lantas, bagaimana prospek investasi reksadana ke depan dan reksadana apa saja kaya akan memberikan keuntungan bagi para investor? Informasinya usai pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Para petinggi negara anggota G20 sepakat untuk mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Kita bisa target kita maju tetapi dengan bantuan teknologi dan investasi dari internasional. Kementerian Keuangan menilai pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 belum berjalan secara merata. Pemulihan ekonomi global tidak merata. Kebijakan pemerintah yang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi diakui berdampak pada aktivitas ekonomi dan investasi. Namun kondisi tersebut nyatanya tidak berpengaruh terhadap investasi reksadana. Dana keolahan produk reksadana secara industri per 31 Oktober 2021 berada di posisi 558,16 triliun rupiah. Realisasi tersebut naik 1,15 persen bila dipandingkan dengan catatan perakhir September 2021. Pandemi yang telah melanda hingga lebih dari dua tahun belakang memang telah mengubah banyak aspek dalam hidup. Mulai dari kegiatan sehari-hari hingga cara kita dalam merencanakan keuangan. Kebijakan pemerintah yang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi diakui berdampak pada aktivitas ekonomi dan investasi. Namun kondisi tersebut nyatanya tidak berpengaruh terhadap investasi reksadana. Dana keolahan produk reksadana secara industri per 31 Oktober 2021 berada di posisi 558,16 triliun rupiah. Realisasi tersebut naik 1,15 persen bila dibandingkan dengan catatan perakhir September 2021 sebanyak 551,76 triliun rupiah. Peningkatan dana kelolaan pada Oktober ini melanjutkan tren peningkatan dalam empat bulan terakhir. Tahun ini memang beberapa aset kinerja reksadana itu dibawah ekspektasi. Terutama karena ada PPKM yang membuat pertumbuhan ekonomi kita juga tidak segenggi yang diharapkan. Lalu juga ada pada obligasi itu terpengaluh oleh appering yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kinerja beberapa jenis reksadana tercatat mengalami peningkatan, salah satunya reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini diakini masih akan menjadi pilihan bagi milenial untuk berinvestasi di masa depan. Dana kelolaan reksadana pasar uang perakhir Oktober terpantau naik menjadi 107,99 triliun rupiah dari bulan sebelumnya. Peningkatan dana kelolaan juga tercatat pada reksadana campuran atau Mixed Asset Fund, reksadana berbasis obligasi atau Fixed Income Fund, dan reksadana terproteksi atau Capital Protected Fund. Sementara, dana kelolaan reksadana saham pada Oktober 2021 sebesar Rp127,6 triliun rupiah, turun dari posisi akhir September 2021 sebanyak Rp129,58 triliun rupiah. Itu tahun depan saya rasa trend ini akan berlanjut, karena pikap-pikapnya yang akan grow, apa saja itu, satu adalah keuangan. Jadi ada saham-saham bank, ini saham yang paling akan diuntungkan ketika terjadi recovery ekonomi. Lalu kedua, ada sektor infrastruktur, terutama telekomunikasi. Ini sektor yang cukup defensif, ketika terjadi pandemi, kebutuhan data masyarakat itu meningkat. Jadi pendapatan para emiten-emiten tower terutama di tahun ini, meskipun ada pandemi yang dikaitan, disuruh meningkat. Lalu ketiga adalah sektor yang terkonsumsi, jadi consumer goods, karena ada recovery ekonomi, otomatis konsumsi masyarakat akan naik, ini yang akan diuntungkan. Tak hanya reksadana, investasi berbasis ESG atau Environment, Social and Good Governance pun saat ini mulai banyak diminati. Meski penerapannya di Indonesia masih tergolong minim, investasi dengan fokus ESG diprediksi akan terus berkembang ke depannya. Hal tersebut cukup beralasan sebab perusahaan yang memiliki perhatian pada aspek lingkungan, diakini memiliki potensi berkelanjutan bisnis yang lebih panjang dibanding perusahaan yang abai terhadap ESG. Tidak hanya itu, sejumlah fakta menunjukkan perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik, mampu menghasilkan pertumbuhan kinerja secara konsisten dan pada akhirnya meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Penderapan ESG diakui menjadi acuan bagi pemodal dalam membeli portofolio. Fakta ini tampak pada jumlah dana kelolaan manajer investasi produk ESG yang meningkat signifikan. Tahun 2020, dana kelolaan investasi berbasis ESG diprediksi bisa menembus 3,5 hingga 3,7 triliun rupiah. Sementara sepanjang tahun 2021, investasi berbasis ESG akan tumbuh 20 hingga 30 persen. Dana kelolaan reksadana kita itu untuk yang ESG juga terus tumbuh, tahun 2019 itu masih di bawah 2 triliun, kemudian tahun 2020 itu tumbuh jadi 3 triliun, tahun ini kami perkirakan sih bisa sampai 3,5 sampai 3,7 triliun. Secara proporsi sih masih kecil ya dibandingkan total NAB dari reksadana, tapi pertumbuhannya cukup signifikan. Pertumbuhannya bisa double digit, bisa 20 sampai 30 persen. Saat ini, investasi berbasis ESG semakin menjadi pertimbangan dikarenakan masyarakat mulai merasakan dampak dari perubahan iklim. Di sisi lain, adanya perubahan consumer behavior serta pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat semakin mempertimbangkan aspek sosial. Terlebih didorong komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam Sustainable Roadmap yang sudah diterapkan sejak tahun 2014. Meski investasi mempertimbangkan ESG lebih diperhatikan oleh investor institusi, namun saat ini investasi berbasis ESG pun kini mulai mendapat perhatian investor retail, khususnya investor retail milenial. Meski untuk menarik minat investasi tersebut memerlukan waktu yang panjang. Jadi kalau ke depannya sih saya melihat ini ada tren yang positif ya, tapi masih jangka panjang ini juga masih akan positif gitu. Karena tren ini awalnya berasal dari global gitu. Tapi ini merebak ke berbagai negara termasuk di Indonesia gitu. Nah, sektor-sektor yang nantinya akan menjadi driver gitu, terutama di ESG-nya adalah sektor-sektor energi terbarukan. Karena kita tahu apa namanya adanya COVID, terus kemudian ada krisis energi gitu. Orang makin aware bahwa ke depan untuk menjaga pertumbuhan yang sustainable, kita butuh bauran energi yang lebih climate friendly gitu kan. Jadi nanti akan ada namanya energi yang lebih bersih gitu kan. Kemudian juga kalau selain energi sendiri ada dari sektor manufaktur, yaitu industri mobil listrik gitu. Tren investasi ESG di dunia terus meningkat. Konsep investasi yang tidak mengejar keuntungan semata, melainkan tetap memperhatikan segi kebermanfaatan usaha bagi lingkungan, masyarakat dan juga pemerintah, nyatanya bisa membuat nilai perusahaan menjadi naik secara signifikan dalam jangka panjang. Atas strategi apa yang dilakukan agar investor milenial yang tertarik berinvestasi? Terima kasih. Buat seorang pani tertarik dengan visual merchandising. Mengambil pendidikan itu atau tidak itu hanya berapa persen membantunya. Tapi sisanya memang sebagai visual merchandiser itu harus bisa menganalisa atau memiliki analitik skill yang baik untuk bisa peka melihat potensi dari sebuah brand apapun membantu kekurangan brand di dalam visual seperti itu. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawatyah ensured that the appointment of Indonesia as the G20 Presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy. Wah ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan-tantangannya. Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah indikasi korupsi dalam perusahaan perusahaan perusahaan. Sebanyak tujuh bank telah menyetujui restrukturisasi kredit PT Waskita Karya Persero TBK dengan outstanding sebesar Rp21,9 triliun. Pemirsa Burafak Indonesia mencatat saat ini terdapat 12 emiten yang berencana melakukan buyback saham. Pertimbangan dengan 4 rekomendasi saham ini, Pak Rofadi, mungkin untuk akra terlebih dahulu, Pak. Berdua hari ini mungkin dia akan berkonsolidasi dan akan terjadi rebound. Tren investasi ESG di dunia terus meningkat. Konsep investasi yang tidak mengejar keuntungan semata, melainkan tetap memperhatikan segi kebermanfaatan usaha bagi lingkungan, masyarakat dan juga pemerintah, nyatanya bisa membuat nilai perusahaan menjadi naik secara signifikan dalam jangka panjang. Lantas, strategi apa yang dilakukan agar investor milenial kian tertarik berinvestasi? Bagi HSBC, kami memiliki misi yang besar sekali untuk penetrasi di bidang web manajemen. Artinya bukan hanya segedar financial inclusiveness, tapi juga financial literacy. Jadi kita ingin memberikan pendidikan dan juga akses dan solusi kepada kaum milenial untuk benar-benar mengerti bagaimana investasi itu dijalankan. Dan HSBC Advance adalah salah satu solusi, karena di HSBC Advance itu para klien-klien kita, milenial, bisa mulai belajar berinvestasi dengan cara yang benar. Dan HSBC memiliki kapabilitas untuk memberikan platform agar para milenial ini bisa bertransaksi dengan mudah melalui solusi digital yang kami miliki, tetapi juga memberikan pemahaman yang dasar mengenai bagaimana berinvestasi. Nah, ini adalah kekuatan daripada HSBC Advance, di mana bisa dimulai tidak harus dengan jumlah yang besar. Seperti milenial kita, mereka bisa mulai dari berapa yang mereka harus save setiap bulannya, tetapi dengan pengalaman kami, itu akan memudahkan para milenial ini untuk memulai membangun perencanaan keuangan untuk masa depan. Ini adalah misi kita, dan kita sangat fokus bagaimana mengenalkan HSBC Advance ke sebanyak mungkin generasi milenial kita. Dan ini yang perlu, setelah pandemi kita belajar banyak hal bahwa pemahaman yang benar mengenai investasi itu harus dimulai. Dan kami, bagai institusi yang memiliki pengalaman dan track record bidang pengelolaan web manajemen, kami memiliki banyak sekali solusi dan juga advice-advice untuk memberikan nasihat keuangan untuk para milenial ini. Ada yang menarik ya, kita melakukan studi bersama dengan ACOR di akhir tahun 2020. HSBC men-survei di delapan kota di mana kita ada, lebih hampir seribu responden, dan untuk mengetahui apa sih pandemi itu terhadap para milenial ini juga. Nah, dari studi itu kita menemukan bahwa 85% dari responden yang kita survei, itu mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa khawatir mengenai masa depan mereka, terutama karena pandemi ini ya, dan para milenial termasuk di sana, karena kita mulai 29 sampai sekitar 40-an usia milenial dewasa kita saat ini. Nah, itu findingnya. Tapi yang kedua, yang menarik sebetulnya, justru ada momentum. Karena dari studi itu, dari semua responden, mereka mengatakan dari pandemi ini, mereka justru merasa harus belajar banyak. Ada tiga hal yang mengemuka. Yang pertama adalah mereka ingin bagaimana cara memperoleh pendapatan tambahan, additional income, kan. Lalu yang kedua, mereka juga semakin menyadari betapa pentingnya emergency funds, dana darurat, kan. Dan yang ketiga, dari tekanan pandemik, dengan segala macam persoalan yang ada, para milenial juga semakin mengerti betapa pentingnya perencanaan keuangan, long term plan. Jadi tiga hal ini, additional income, emergency fund, dan long term plan, itu jadi hal yang menarik. Kami, HSBC Indonesia, memiliki potensi di sini. Karena kami sebagai salah satu pioneer di bidang wealth management di Indonesia, dan kita memiliki track record yang sangat bagus, di mana selama 4 tahun berturut-turut, kami juga dianugerai sebagai the best wealth manager di Indonesia, oleh AAA Asset di Hong Kong. Dan tentunya ini membuat kami memiliki platform, yang benar-benar memiliki reputasi, sehingga kami bisa memberikan advice dan juga solusi keuangan untuk para milenial. Kita juga menyiapkan, mereka kan sangat digital savvy, kan. Mereka maunya sebuah praktis semua, cuma ada dunia di dalam genggaman. Nah, karena itu HSBC juga menyiapkan bahwa mereka bisa melakukan semua transaksi, investasi, hanya di genggaman saja. Kita punya namanya digital solution. Mau mulai memberi reksadana, obligasi, insurans, tabungan, semuanya di genggaman. Kemudian, sebagai bagian yang terpenting untuk milenial, kami juga menyiapkan yang namanya edukasi. Jadi kita punya namanya wealth insight, yang selalu memberikan update-update terkemuka dari semua pelaku pasar, dan dari lokal, dan juga dari regional dan global. Karena kita memiliki interkoneksi dengan global. Nah, itu memberikan update reguler. Nah, semua itu yang kita siapkan untuk membuat para nasabah advance kita, terutama para milenial itu, benar-benar mereka mengetahui cara yang tepat dan benar untuk memulai berinvestasi. Dan tentunya platformnya harus bagus, karena milenial ini kan kalau dia nggak sesuatu yang mudah, easy to connect, easy to access, mereka nggak akan mau, kan. Kalau kita berbicara mengenai ESG investment ya, kami bersyukur bahwa HSBC Indonesia adalah salah satu yang pertama-tama kita mengeluarkan fund yang berbasiskan ESG. Jadi di awal tahun kemarin, kita pertama kali meluncurkan fund, dan itu berbasiskan ESG. Dan yang menarik adalah, banyak sekali permintaan dari nasabah kita. Kalau kita berbicara mengenai ESG, sebetulnya kan memang ada perkembangan yang dari customer juga, di mana kehidupan kita semakin maju, dan juga memiliki values-values yang semakin mengerti mengenai pentingnya kita menjaga bisnis yang berkelanjutan. Jadi, itu fokus HSBC, karena secara institusi kami juga commitment untuk mendukung climate change ESG sampai nanti kita ada commitment kita terhadap emisi global. Sebetulnya ini bukan soal hanya ESG, tapi sebenarnya kita semua belajar bahwa perusahaan yang dijalankan berdasarkan prinsip ESG ini secara berkelanjutan di dalam jangka menengah panjang ternyata memiliki return yang outperform the market. Lebih baik kan? Dan mereka memiliki tata kelola yang jauh lebih baik. Dan ini adalah emerging trend. Ada perubahan yang baru di mata investor. Dan terutama para milenial kita. Para milenial kita kan tidak hanya sekedar mereka mau berinvestasi, tapi mereka juga mau mengambil bagian secara aktif di dalam menjaga lingkungan, mendukung a good corporate governance. Nah, tema-tema ini yang sekarang ini sedang menjadi perhatian kita semua. Jadi, HSBC kita akan terus fokus menyiapkan berbagai macam investasi dan salah satunya adalah yang berbasiskan ESG. Karena dari sisi investment principle ini juga merupakan cara untuk diversifikasi. Salah satunya. Bahkan di dalam investasi pun kita akan memilih perusahaan, instrumen yang mereka bertanggung jawab, social responsible terhadap lingkungan, terhadap masyarakatnya, dan terhadap bangsa dan negara di mana mereka beroperasi. Berinvestasi dengan mempertimbangkan ESG atau Environment, Social and Good Governance memiliki peluang untuk terus tumbuh. Konsep investasi yang tidak mengejar keuntungan semata, melainkan tetap memperhatikan segi kebermanfaatan usaha bagi lingkungan, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang kini akan terus tumbuh dan juga berkembang. Dan untuk menjaga penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80 persen, vaksinasi meminimalisir resiko kemandian hingga 73 persen. Untuk itu pemirsa, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan tentunya bahagia. Saya Pri Sasobodatu, sampai jumpa. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.